Siapa nih yang dulu main Omegle? Itu loh, website yang bisa buat kita video call sama orang asing dari luar negeri. Nah, per 8 November kemarin, Omegle udah ditutup loh. Udah tau belum? Omegle merupakan situs yang ikonik di tahun 2010 lalu. Tapi, setelah hampir 14 tahun beroperasi, Omegle harus ditutup karena biaya pengelolaan platform yang besar. Sang pendiri Omegle juga mengenang kembali awal mula dia mendirikan Omegle melalui situs omegle.com. Dia juga berterima kasih kepada para pengguna yang udah pake situs tersebut untuk hal positif. Gak cuma ikonik, Omegle juga menjadi situs yang kontroversial pada masanya. Omegle sangat menjunjung tinggi anonimitas para penggunanya. Makanya mereka gak perlu buat akun buat bisa pake situs tersebut. Tapi karena itu, Omegle jadi gak punya proses verifikasi pengguna yang lebih ketat buat menyaring konten yang gak pantas dan penyalahgunaan layanan. Banyak pengguna yang mengeluhkan bertemu dengan orang asing yang tampil tidak senono ataupun berpelaku yang kurang menyenangkan. Karena alasan itulah, Omegle udah diblokir dan masuk ke daftar situs internet positif di Indonesia sejak lama. Bahkan hingga ditutup hari Rabu kemarin, Omegle masih gak bisa diakses di Indonesia. Kalian pernah punya pengalaman apa nih di Omegle? Komen di bawah ya!